selamat menikmati terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini jangan lupa buat teman-teman semua yang ingin support saya juga untuk gabung menjadi member ataupun bisa join ya guys ada beberapa pilihan yang pertama itu untuk serumpun ya untuk kita sendiri ya untuk istilahnya membeli peralatan dan lain sebagainya kalau ada kekurangan supaya kualitas videonya semakin baik lagi dan juga saya istilahnya sangat senang apabila teman-teman itu memberikan masukan kepada saya kurang apa ya kan entah suaranya kekecilan suaranya kebesaran atau bagaimana bisa teman-teman istilahnya komen saja dan buat teman-teman semua yang sudah bergabung menjadi member channel ini terima kasih banyak dan itu teman-teman membuat saya semakin senang dan semangat lagi untuk berkarya seperti itu ya teman-teman dan ada juga istilahnya pilihan-pilihannya ada yang gerakan positif termasuk istilahnya untuk membangun pondok pesantren yang ada di kampung saya dan juga istilahnya untuk memberikan sedikit istilahnya rezeki kita membagikan kepada ustad dan juga ustadah yang ada di sana guys ya dan pasti teman-teman sekalian uang yang masuk istilahnya dalam kategori untuk ustadah ataupun ustadah di sana dan juga istilahnya untuk pembangun pondok pasti kita akan salurkan dengan baik dan benar seperti itu oke kali ini teman-teman kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan bersolawat lah wahai lidah by ustadah syafiq P-R-I-E guys ya pusat rawatan Al-Idrus guys ya nah langsung saja kita dengarkan bersama salawat ya agar supaya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW semakin bertambah dan bertambah dan ingat salawat itu akan membawa kebahagiaan jadi langsung saja kita simak bersama kalau teman-teman sudah hafal ikuti bersama ya supaya apa mendapatkan pahala bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW jom kita dengar bersama let's go bersolawat lah wahai lidah Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih wa sahbih Allahumma salli wa sallam alih wa sallam alih wa sallim wa sallu ala khair al-anam Allahumma sallam ala khair 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 ala kh Barulah menyaruh kepada semua yang beriman Agar turut bersolawat, salam bersama-samanya Saluh ala khairi al-anamil mustafa bageritama Saluh ala khairi al-anamil mustafa bageritama Satu ketika Sayyidina Aisyah dikhabarkan oleh baginda Bina salah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya Di hari akhirat kelah nanti Iyalah mereka yang bakhir dari bersolawat Bila disebut nama Muhammad Saluh ala khairi al-anamil mustafa bageritama Saluh ala khairi al-anamil mustafa bageritama Di kita penuh bersafa Salawatlah di mana berada Pasti sampai kepada baginda Pahalanya pula berganda Satu salawat yang dibaca Kan ditulis sepuluh pahala Memadamkan sepuluh dosa Memadamkan sepuluh dosa Diangkat sepuluh derjatnya Saluh ala khairi al-anamil mustafa bageritama Saluh alaihi wa salimu Kandakan salawat di hari Jumaat Kena Nabi sedang lihat Mereka yang paling banyak salawat Pertabatnya yang paling rafah Siapa bersolawat kepada aku Sehari satu ribu Tidakkan mati sehinggalah Melihat tempatnya di jannah Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh alaihi wa sallimu Ijba' ala daya'u kaziha Allah Sayyidina Ka'ab bin Ujrah Contoh dari kalangan sahabat Memenuhkan ibadahnya Dengan banyak bersolawat Perbuatannya diakui oleh Nabi Muhammad Mendapat keampunan dari Allah Dan ditunaikan hajatnya Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh alaihi wa sallimu Ijba' ala daya'u kaziha Barang siapa yang menyabut Allahumma sallimu ala Sayyidina Muhammadin Wa anzilhu wa ta'ada'u kharabah Mindaka yaumal kiyamah Wa kawajiblah baginya Syafa'an Rasulullah Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh alaihi wa sallimu Ijba' ala daya'u kaziha Begitu banyaknya fadilan Bersolawat kepada baginda Mahukah jika dituliskan Di antara kedua mata Bebas dari sifatku Nabi Yang bebas dari neraka Ditempatkan di hari kiamat Bersama para syuhadah Itulah ganjarannya Dari Allah yang maha tinggi Untuk mereka yang bersolawat Setiap hari seratus kali Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh alaihi wa sallimu Ijba' ala daya'u kaziha Kami berdoa Pada Allah Bertawasi dengan Rasulullah Jadikanlah lidah kami Selalu basah dengan zikrullah Membaca kalamu ya Allah Menjin Nabi dengan kursida Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh ala khairi al-anamil Mustafa badri dhamam Saluh ala hii wa sallimu Saluh ala khairi al-anamil Yusha' ala yawman ziham Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Ya Allah guys Sangat-sangat senang sekali Sangat-sangat seronok sekali Enak kita didengar guys ya Ketika kita mendengarkan salawat Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka jiwa kita akan juga bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Apabila kita bersolawat Satu kali maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan banyak pahala Banyak istilahnya pengampunan dosa Dan juga mengangkat derajat kita Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dan juga guys ya Apabila kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Maka malaikat penyampai salawat Akan menyampaikan salam kita Dan salawat kita Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Di Madinah Allahu akbar Maka daripada itu Ketika kita memperbanyak salawat Banyak kita membacak salawat Di dalam sehari Seribu kali Dua ribu kali Lima ribu kali Maka Semakin dekat Hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya orang-orang yang Cinta kepada sesuatu Maka dia akan menyebut Terus menyebut Menyebut dan menyebut Begitu juga ketika kita cinta Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kita memperbanyak salawat Agar supaya apa Agar supaya yang kita cintai Mengetahui kita Allahu akbar Terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan semoga bermanfaat Semoga Menyejukkan hati teman-teman sekalian Dengan kita mendengarkan salawat Dengan kita istilahnya Bersalawat bersama Maka insya Allah Ketenangan Dan juga istilahnya Kebahagiaan Di dalam hati kita Pasti akan terwujud Terima kasih Dan semoga buat teman-teman semua Yang istilahnya Diberikan kesusahan Kesulitan Tetap bersabar Dan meminta pertolongan Kepada Allah Tetap berusaha Apabila kita Masih dalam Proses untuk menuju Kesuksesan Tetap berusaha Karena Allah Melihat istilahnya Hati kita bagaimana Dan juga usaha kita Semakin besar usaha kita Maka Allah Akan membalasnya Dengan sebaik-baiknya Seperti itu Dan ingat Setiap apa yang Allah Berikan kepada kita Itu sangatlah Baik-baik kita semua Jadi Jangan utamakan ego kita Jangan utamakan Hawa nafsu kita Tapi Berperasangka Baiklah kepada Allah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati